Halo adik-adik semuanya, kembali lagi di channel Kidstar Di video ini kita akan sama-sama belajar tentang nama-nama hewan yang diawali huruf L sampai dengan huruf N Dan tentunya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya Dan di akhir video nanti seperti biasa kita juga akan ada tebak-tebakannya Jadi tonton videonya dari awal sampai akhir ya Jangan di skip-skip supaya adik-adik semuanya bisa menjawab tebak-tebakannya Tapi seperti biasa sebelum kita lanjutkan videonya Jangan lupa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu ya Supaya adik-adik gak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel Kidstar Subscribe dulu Yuk langsung saja kita mulai belajarnya Hewan yang pertama diawali dengan huruf L adalah lama Bahasa Inggrisnya lama L untuk lama Bahasa Inggrisnya lama L untuk lebah Bahasa Inggrisnya bi L untuk lebah Bahasa Inggrisnya bi L untuk lalat Bahasa Inggrisnya fly L untuk lalat Bahasa Inggrisnya fly L untuk luak Bahasa Inggrisnya mongos L untuk luak Bahasa Inggrisnya mongos L untuk landa Bahasa Inggrisnya porcupine L untuk landa Bahasa Inggrisnya porcupine L untuk lutung Bahasa Inggrisnya langur L untuk lutung Bahasa Inggrisnya langur L untuk laba-laba Bahasa Inggrisnya spider L untuk laba-laba Bahasa Inggrisnya spider L untuk lumba-lumba Bahasa Inggrisnya dolpin L untuk lumba-lumba Bahasa Inggrisnya dolpin L untuk lobster Bahasa Inggrisnya lobster L untuk lobster Bahasa Inggrisnya lobster L untuk lele L untuk lele Bahasa Inggrisnya catfish L untuk lele Bahasa Inggrisnya catfish L untuk lohan Bahasa Inggrisnya lohan L untuk lohan Bahasa Inggrisnya lohan L untuk lipan Bahasa Inggrisnya centipede L untuk lipan Bahasa Inggrisnya centipede L untuk lintah L untuk lintah Bahasa Inggrisnya leach L untuk lintah Bahasa Inggrisnya leach M untuk marmut Bahasa Inggrisnya jenipig M untuk marmut Bahasa Inggrisnya jenipig M untuk macan Bahasa Inggrisnya tiger M untuk macan Bahasa Inggrisnya tiger M untuk merah Bahasa Inggrisnya pikuk M untuk merah Bahasa Inggrisnya pikuk M untuk merah M untuk merah Bahasa Inggrisnya pigeon M untuk merah M untuk merah Bahasa Inggrisnya pigeon M untuk monyet Bahasa Inggrisnya monkey M untuk monyet Bahasa Inggrisnya monkey M untuk ikan maskoki Bahasa Inggrisnya goldfish M untuk ikan maskoki Bahasa Inggrisnya goldfish M untuk nyamuk M untuk nyamuk Bahasa Inggrisnya muskuito M untuk nyamuk Bahasa Inggrisnya muskuito M untuk nuri Bahasa Inggrisnya popinje M untuk nuri Bahasa Inggrisnya popinje Nah sekarang waktunya quiz Nah adik-adik jangan lupa untuk jawab pertanyaannya ya Perhatikan pertanyaannya Kita mulai yang pertama Yang manakah lama Yeay betul sekali L untuk lama Bahasa Inggrisnya lama L untuk lama Bahasa Inggrisnya lama Yang manakah lebah Yeay hebat sekali L untuk lebah Bahasa Inggrisnya bi L untuk lebah Bahasa Inggrisnya bi Yang manakah lalat Wow benar sekali L untuk lalat Bahasa Inggrisnya fly L untuk lalat L untuk lalat Bahasa Inggrisnya fly L untuk lalat L untuk lalat Bahasa Inggrisnya monggus L untuk lalat L untuk lalat L untuk lalat L untuk lalat Bahasa Inggrisnya porcupine L untuk lalat 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 Bahasa Inggrisnya langur spider. L untuk laba-laba, bahasa Inggrisnya spider. Yang manakah lumba-lumba? Wow, betul sekali. L untuk lumba-lumba, bahasa Inggrisnya dolpin. L untuk lumba-lumba, bahasa Inggrisnya dolpin. Yang manakah lobster? Wow, keren. L untuk lobster, bahasa Inggrisnya lobster. L untuk lobster, bahasa Inggrisnya lobster. Yang manakah lele? Yeay, betul sekali. Lele, bahasa Inggrisnya catfish. L untuk lele, bahasa Inggrisnya catfish. Yang manakah ikan lohan? Yeay, betul sekali. L untuk ikan lohan, bahasa Inggrisnya lohan. L untuk ikan lohan, bahasa Inggrisnya lohan. Yang manakah lipan? Yeah, betul sekali. L untuk lipan, bahasa Inggrisnya centipede. L untuk lipan, bahasa Inggrisnya centipede. Yang manakah lintah? L untuk lintah, bahasa Inggrisnya leach. L untuk lintah, bahasa Inggrisnya leach. Yang manakah marmut? Marmut. Wow, betul sekali. M untuk marmut, bahasa Inggrisnya jenipi. M untuk marmut, bahasa Inggrisnya jenipi. Yang manakah macan? Wow, betul sekali. M untuk macan, bahasa Inggrisnya tiger. M untuk macan, bahasa Inggrisnya tiger. Yang manakah merah? Wow, benar sekali. M untuk merah, bahasa Inggrisnya peacock. M untuk merah, bahasa Inggrisnya peacock. Yang manakah burung merpati? M untuk merah, bahasa Inggrisnya pigeon. 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 M untuk merah, bahasa Inggrisnya monkey. M untuk merah, bahasa Inggrisnya monkey. Yang manakah ikan mas? Wow, betul sekali. M untuk ikan mas koki, bahasa Inggrisnya goldfish. M untuk ikan mas koki, bahasa Inggrisnya goldfish. M untuk merah, bahasa Inggrisnya monkey. M untuk merah, bahasa Inggrisnya mosquito. M untuk merah, bahasa Inggrisnya mosquito. M untuk burung nuri, bahasa Inggrisnya popincy. Terima kasih adik-adik semua yang udah nonton videonya. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.